oke teman-teman selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di vlog paket media bagaimana kabar kalian hari ini semoga kita semua selalu dalam kondisi dan selalu dapat bersyukur teman-teman nah kembali di unboxing dan juga review sebuah helm baru lagi ya teman-teman jadi ini adalah playlist unboxing dan juga review helm baru dan ini adalah helm terbaru dari INK atau ING ya teman-teman pasti kalian juga sudah bisa menebak ini helm tipe apa jadi ini adalah helm terbaru dari INK yaitu INK Tera 2 nah yang kapan hari banyak yang booming PO tapi ternyata setelah PO ini banyak yang ready juga gak tau kenapa ya pasti seringnya seperti itu jadi kemarin kayetnya juga kayak gitu PO 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 ternyata yang semuanya yang PO belum dikirim ternyata di pasaran sudah ada kayak gitu dan di INK ini pun juga terjadi banyak yang PO yang belum dikirim kelihatannya kayak gitu ya banyak PO yang belum dikirim tapi di pasaran sudah banyak dijual nah kita kan ya juga mending beli yang sudah ready ya teman-teman daripada PO terlebih dahulu nah kita lupakan tentang PO ya sekarang kita coba unboxing dan juga review dulu seperti apa INK Tera 2 ini nah tadi nyari cutter gak ketemu-ketemu ya teman-teman kita langsung pakai ini aja oh iya nanti INK Tera 2 ini juga akan tersedia di reog helm teman-teman nah sekarang kita coba unboxing dulu kita dapat apa saja ketika membeli INK Tera 2 ini nah untuk harganya sendiri dia ini cukup terjangkau ya teman-teman banyak yang bilang ini adalah helm yang mirip dengan KUT TRJ tetapi dengan harga yang terjangkau ya bisa dibilang seperti ini juga ya teman-teman karena harganya cukup terjangkau harganya sekitar 500 ribuan aja nah seperti ini kita buka dulu oke jadi ini adalah packaging dari INK Tera 2 ya teman-teman dia packagingnya boxnya dia lumayan baru ya dia menggunakan box warna coklat dan juga ada warna hitam biasanya kan lebih dominan hitam dan orange ya teman-teman tapi disini boxnya dia lumayan baru kemudian kalau tampilan di sampingnya dia seperti ini nah disini ada logo SNI kemudian DOT juga kemudian yang kita unboxing kali ini adalah yang warna solid ya teman-teman solid steel blue kemudian dengan ukurannya M biasanya kita memang gunakan yang ukuran M biar kita bisa ngasih rekomendasi ke kalian ya ukurannya itu seperti apa karena biasanya memang kita menggunakan helm lainnya pun juga dengan warna atau dengan ukuran M juga nah untuk boxnya yang sebelah kiri seperti ini the winding spirit ya teman-teman ada tagline-nya disini kemudian disini ada logo INK nah sekarang kita coba lihat apa isi di dalamnya teman-teman nah seperti ini kita buka dulu nah seperti biasa kita juga dapet ini ya kita dapet manual book atau user manual seperti ini teman-teman kemudian disini ada ini stereofoamnya juga kemudian kita dapet atau bonus ya ada bonus balak lava nah seperti ini nah kalau kalian beli di toko lain belum tau ya belum tentu ada balak lavanya juga kemudian ini dia helmnya nah seperti ini jadi disini di dalamnya masih ada bubble wrapnya lagi jadi dipastikan aman kalau pun kalian beli secara online sekarang kita buka secara langsung aja seperti biasa ya teman-teman dia menggunakan sarung helm dengan warna hitam dan juga oranye jadi khas dari INK teman-teman kayak gitu ntar kita ambil donat helm dulu oke sekarang kita coba lihat ya seperti apa INK Terra 2 helm terbaru dari INK ini teman-teman dan ini dia INK Terra 2 teman-teman oke jadi ini adalah tampilan dari INK Terra 2 yang kita unboxing dan juga kita review kali ini adalah yang warna steel blue dengan ukuran M teman-teman memang yang tersedia saat ini masih warna-warna solid aja ya teman-teman kemudian disini ada logo INK dan juga ada lubang ventilasi udaranya di bagian atas ada satu buah lubang ventilasi udara yang bisa dibilang mirip dengan INK generasi sebelumnya ya INK dinamik mirip-mirip seperti ini ya teman-teman kemudian untuk visornya saat kita beli kita mendapatkan visor clean nah visornya clean seperti ini kemudian terlihat dia visor yang premium ya teman-teman dengan visor yang panjang kemudian disini juga sudah ada visor locknya juga nanti kita bahas dari dekat ya teman-teman kemudian kita lihat dari tampilan samping dulu nah seperti ini teman-teman jadi bagaimana menurut kalian untuk tampilan dari INK Terra 2 ini nah dia menggunakan spoiler yang cukup sporty kemudian kalau kita lihat dari tampilan belakang nah tampilan belakangnya dia seperti ini teman-teman bisa dibilang memang INK Terra 2 ini mirip-mirip dengan TTRZ ya teman-teman tapi dia ini versi budget yang lebih terjangkau karena memang untuk harganya sendiri dia jauh lebih murah daripada TTRZ nah untuk tampilan belakangnya dia seperti ini kemudian dia disini ada tambahan spoilernya jadi memang dia extension kalian bisa bongkar pasang untuk spoiler bagian belakangnya ini teman-teman dengan mudah nanti kita coba lepas juga ya untuk spoiler belakangnya ini kemudian kalau di KYT TTRZ dia itu spoilernya nggak dipasang tapi kalau kita beli tadi di INK Terra ini ya teman-teman tadi kita unboxing itu dia sudah dipasang dari pabrik seperti ini walaupun memang dia juga tetap bisa dilepas nanti dengan mudah nah kemudian untuk tampilan dari samping sebelah kiri dia seperti ini teman-teman INK Terra 2 ini sudah mendapatkan ini ya mendapatkan double visor untuk visornya dia seperti ini untuk penguncinya nah seperti ini buka tutupnya ya teman-teman ini lock kemudian ditekan ke atas dia membuka untuk visor double-nya atau double visornya kemudian kalau kita lihat di bagian sini nah disini ada logo SNI kemudian sudah DOT juga nah di bagian belakang ada Terra 2 nah sekarang kita coba bahas dari dekat seperti apa INK Terra 2 ini teman-teman yuk oke sekarang kita coba bahas dari dekat ya teman-teman seperti apa spesifikasi fitur dan juga tampilan dari dekat INK Terra 2 ini nah sebelum itu tadi kita sudah sempat lepas ya teman-teman untuk spoiler tambahannya nah spoiler tambahannya itu dia seperti ini teman-teman jadi untuk lepasnya tadi kita harus lepas spoiler utamanya ini karena dia memang ada klipnya seperti ini jadi klipnya itu agak membuka ke kanan-kiri tapi walaupun sebenarnya kalau kalian mau coba sedikit paksa itu gak apa-apa ditarik aja kayak gitu itu bisa dilepas nah lebih gampangnya ya teman-teman lebih safety-nya kalian bisa lepas juga spoiler yang kedua ini karena ini ditarik ke sini nanti dia bisa lepas kemudian kalian tinggal lepas untuk spoiler tambahannya nah seperti ini teman-teman jadi ini spoiler tambahan dari INK Terra 2 yang sudah include dalam paket penjualan kemudian tampilannya seperti apa ketika spoilernya dilepas tampilannya itu dia seperti ini nah seperti ini teman-teman jadi ini adalah tampilan INK Terra 2 tanpa spoiler nah seperti ini teman-teman jadi kalau pengen lebih sporty lebih runcing kalian bisa pasang spoiler tambahannya kalau enggak ya ini juga sudah cukup sporty dengan spoiler yang minimalis di bagian belakang kalau menurutku malah lebih cakep yang tanpa spoiler kayak gini ya teman-teman tapi memang ini kembali ke selera masing-masing nah kemudian kalau kita lihat dari tampilan samping di INK Terra 2 ini dia ada ini ya visor double-nya di bagian sini atau double visornya tuas double visornya di bagian sini kemudian dia bukan hanya tuas saja ya teman-teman seperti itu tapi dia ini ada penguncinya jadi kalau dibuka dia seperti ini ya teman-teman nah ini ada kuncinya kayak gitu kemudian ditutup pun juga seperti ini ya ini kan dia sudah nutup kemudian ditarik satu lagi nah seperti ini biar dia nutupnya secara full dan juga mengunci kayak gitu teman-teman jadi kalau dibuka pun juga nah seperti ini kemudian satu lagi nah kayak gini ini dia sudah ngunci teman-teman jadi enggak gampang turun sendiri ketika di kunci seperti ini teman-teman Kemudian untuk tampilan sampingnya dia kelihatan sporty Tetapi dia tidak ada ini ya teman-teman Lubang anti maling di bagian sini atau anti truff Kemudian untuk sertifikasinya dia sudah SNI dan juga sudah DOT Nah seperti ini di bagian belakang ada DOT Kemudian ada ukurannya M dan juga ini ya teman-teman Ada logo INK Terra 2 yang cukup minimalis Jadi ini simple dan juga gak terkesan berlebihan untuk logonya Kayak gitu teman-teman Kemudian di bagian sini Di sini juga ada semacam ini ya hologramnya Dan juga sudah ada logo emergency nya Jadi ada emergency quick release untuk INK Terra 2 ini Jadi dengan harga sekitar 500 ribuan Kalian sudah mendapatkan helm yang full fitur Kemudian sudah ada emergency quick release nya juga Jadi ini salah satu helm yang kalau menurutku recommended Dan juga worth it untuk dimiliki ya teman-teman Apa kita gunakan untuk harian aja ini helmnya Helm yang mana nih yang mau dijual Kemudian di bagian keseluruhan bodi helm ini juga sudah dilengkapi dengan karet ya Jadi di keseluruhan bodinya sudah dilengkapi dengan karet Kemudian di bagian sini juga ada stopper untuk visornya teman-teman Nah seperti ini kemudian untuk visornya sendiri Kita bisa lihat ya teman-teman visornya Dia menggunakan visor yang cukup panjang Jadi visornya cukup panjang Kemudian ini desainnya baru Ini semacam ada untuk ini ya Pembuang air teman-teman kayak gitu Jadi disini semacam ada lekukannya Nah seperti ini ya teman-teman Ini desain baru dari visor INK Yang membuat INK Terra 2 ini kelihatan lebih futuristik Dan juga fiturnya itu banyak teman-teman Kemudian untuk racetnya sendiri Dia mirip dengan racet dari KYT TTRZ ya teman-teman Disini untuk racetnya kalau ingin buka tinggal ditarik aja Seperti ini Kemudian nanti di bagian sini dilepas Nah kemudian di INK Terra 2 ini Selain dia sudah double visor Kemudian visornya yang cukup panjang Dia juga sudah dilengkapi dengan stopper visor Visor dari INK Terra 2 ini Sudah dilengkapi dengan pin lock juga Nah seperti ini Jadi sudah ada pengusinya seperti ini Jadi kalau kalian pengen masang Tinggal pasang aja Gak perlu modif-modif lagi teman-teman Seperti itu Nah seperti ini ya teman-teman Sudah ada pinnya Kemudian kalian juga akan mendapatkan visor lock ya Jadi disini di bagian sebelah kiri Ada visor lock untuk visor dari INK Terra 2 ini Jadi ini untuk fiturnya ini Gak main-main ya teman-teman Fiturnya sangat melimpah untuk harga 500 ribuan Kalau pengen buka dia tinggal ditekan keluar ya Seperti ini Kemudian dibuka Kemudian untuk stepnya sendiri ada beberapa step ya Jadi kalau kayak gini kan ini gak bisa buka ya teman-teman Baru ini sedikit kita tekan keluar Nah ini baru bisa dibuka Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada tujuh step ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Oh delapan Delapan sampai dia mengunci secara penuh teman-teman Jadi disini untuk racetnya ini dia ada semacam pegasnya ya Atau pairnya kayak gitu teman-teman Jadi membuat buka tutup dari visor INK Terra 2 ini Dia lebih lembut Nah seperti ini teman-teman Kayak gitu Nah kurang lebih seperti itu untuk interior dan juga visor dari INK Terra 2 ini Sekarang kita coba lihat untuk interiornya Nah seperti ini Kita coba buka ya Nah seperti ini Jadi ini interior dari INK Terra 2 Dimana untuk ini ya desainnya ini masih mirip-mirip dengan INK Dynamic juga Yang bagian mana yang mirip? Yang bagian warna orange dan juga warna biru Jadi untuk INK Dynamic itu dia interiornya juga seperti ini ya teman-teman Untuk warnanya Nah kalau dibuka untuk visornya sendiri seperti ini Untuk yang double visor Dia visornya cukup panjang ya Segini ya teman-teman Kemudian disini untuk hidungnya juga ada lubangnya seperti ini Nah di bagian interiornya dia seperti ini teman-teman Kita coba lihat Nah disini untuk interiornya Disini ada IPS-nya yang cukup tebal juga Dan disini baru busanya teman-teman Kemudian dia juga fully knockdown ya Artinya bisa dilepas dengan mudah keseluruhan bodi helmnya Jadi kalian kalau pengen nyuci helmnya Bisa dengan mudah Nah seperti ini Dia untuk penguncinya dia menggunakan sistem pengunci mikrolog ya teman-teman Nah seperti ini Menggunakan mikrolog Kemudian kalau pengen dibuka dia seperti ini Oh ya dia juga sudah dilengkapi dengan slot intercom dan juga ini ya Sudah wearable glasses Nah disini ada tag wearable glassesnya Kemudian di bagian dalam juga ada slot untuk intercomnya Sebentar ini coba tak buka dulu ya Nah seperti ini Disini ada slot untuk intercomnya yang ada penutupnya juga Jadi ini cakep ya Ini mirip-mirip dengan kaitnya juga Jadi di bagian sini Disini tuh ada penutupnya untuk intercomnya Jadi kalau nggak kepake lubangnya Itu dia nggak hanya bolong aja tapi ada penutupnya teman-teman Nah seperti ini Dan di bagian bawah ya teman-teman Dia nggak hanya interior biasa aja Tapi dia juga disini ada motif kulitnya Kemudian juga sudah dilengkapi dengan reflektor Jadi ada reflektor Tiga reflektor ada satu Kemudian di bagian sini satu Dan di bagian depan sini satu teman-teman Jadi ada tiga buah reflektor Kemudian disini ada emergency quick release Yang dimana ini bisa dilepas dengan mudah dalam kondisi darurat Nah seperti itu teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Nah disini EPSnya dia itu menggunakan warna hitam Nah EPSnya warna hitam Kemudian kalian bisa lihat ya Disini ada garis-garis untuk ventilasi udara Nah disini ada lubang ventilasi udaranya Dua buah lubang ventilasi udara Kemudian untuk EPSnya juga ada motifnya seperti ini Jadi ini sirkulasi di dalam helm INK Terra 2 ini Akan lebih kerasa nyaman teman-teman Kayak gitu Kemudian kita coba tutup kembali Dan kita coba pake ya Jadi seperti apa saat INK Terra 2 ini Kita coba pake teman-teman Oke sekarang kita coba pake ya teman-teman Seperti apa INK Terra 2 ini saat dipake seperti biasa Kita pake balak lava dulu Yuk Nah oke kita sudah pake balak lava Kemudian sekarang kita coba INK Terra 2 nya Nah seperti ini teman-teman Kita kunci dulu Dan ini adalah tampilan ketika INK Terra 2 ini kita pake Ini adalah INK Terra 2 dengan warna steel blue glossy Kemudian dia ukurannya M Nah untuk ukuran M yang tak pake ini Kalau menurutku dia ukurannya real ya teman-teman Jadi seperti kalian membeli helm dengan merk atau tipe lainnya Ini seperti menggunakan M pada helm lainnya juga Kemudian kalau dibandingkan dengan INK Dynamic Kalau menurutku di INK Terra 2 ini dia lebih true size ya Dimana aku sempat bilang untuk INK Dynamic itu yang ukuran M nya sedikit lebih sempit Nah ini dia sedikit lebih longgar sama dengan helm-helm lainnya teman-teman Kalau menurutku dia pas juga di bagian cronpad dan juga cheekpadnya ini Meng cover semua di bagian kepala Jadi ini gak ada rongga sama sekali Kalau menurutku kemudian untuk beratnya juga masih cukup nyaman Untuk kita gunakan harian dengan fitur dan juga spesifikasi yang diberikan teman-teman Kemudian untuk double visornya dia seperti ini Untuk bukanya dia ditarik ke bagian atas Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian kalian jangan lupa ya Jadi disini kalau saat dibuka disini kan stepnya satu Kemudian kurang satu lagi sampai dia mengunci Jadi saat dia bunyi tek kayak gitu Nah saat belum di kunci secara full seperti ini Dia itu akan kelihatan gantung ya Jadi disini masih ada jedanya seperti ini Tapi kalau sudah di kunci secara full Nah seperti ini ya teman-teman dia ini sudah pas di bagian bawah Jadi ini cukup bisa menghalau saat cahaya matahari yang masuk saat siang hari teman-teman Kemudian ketika visornya ditutup dia seperti ini Nah untuk racetnya dia juga cukup lembut Buka tutupnya kemudian untuk menguncinya tinggal di klik aja Kemudian kalau bukanya ditarik sedikit Ditarik keluar kemudian ditarik ke bagian atas Nah seperti ini teman-teman Nah ini untuk tampilan dari depannya Ketika visornya ditutup ya teman-teman Kemudian untuk tampilan dari sampingnya seperti ini Nah ini adalah INK Terra 2 ya teman-teman Bagaimana menurut kalian Cukup sporty kemudian Ini ya teman-teman Cukup aerodinamis dengan spoiler panjang di bagian belakang Dan juga tambahan extension spoiler Kemudian untuk bagian belakang tampilannya dia seperti ini teman-teman Nah bagaimana menurut kalian Cakep gak nih Kemudian kita kembali ke depan Kemudian untuk kesimpulannya ya teman-teman Jadi dengan harga yang diberikan Dengan harga sekitar 500 ribuan aja Kalau menurutku INK 2 ini sudah cukup recommended Untuk kalian gunakan harian Kenapa? Dia harganya terjangkau ya teman-teman Kemudian fitur dan juga spesifikasinya mumpuni Apalagi ini merek dari INK ya teman-teman Dengan kualitas yang tentu saja sudah tidak diragukan lagi Nah kemudian kelemahannya Kalau menurutku ya teman-teman Kelemahannya ini gak ada lubang anti-trace nya Jadi kalian pasti akan was-was Kalau ini ditaruh di parkiran gitu aja Ataupun Kalau kalian punya jok yang besar sekalipun Kalau mau ditaruh di dalam jok ini Sayang-sayang ya teman-teman Kenapa? Karena dia desainnya cakep Kemudian warnanya juga cakep Dan dia memiliki spoiler panjang di bagian belakang Itu yang bikin kita sayang Kalau mau masukkan helm ini ke bagian bagasi Teman-teman kayak gitu Jadi kurang lebih seperti itu Kalau kalian punya uang 500 ribuan Pengen helm open face dengan fitur yang melimpah INK Terra 2 ini bisa menjadi salah satu pilihan ya teman-teman Terima kasih selalu mendukung channel ini Dengan cara menonton dan subscribe Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian Kalau video dari kami berguna INK Terra 2 ini bakalan kita rotes Jadi tunggu video rotes selanjutnya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih